merupakan parameter yang harus diperhitungkan. Deraw atau noise ini berasal dari alam yang tidak dapat dihindarkan. Misalnya deraw dari gerakan-gerakan elektron di udara bebas, itu pasti ada di sana. Sehingga kita tidak bisa menghindari adanya deraw itu. Kemudian juga ada yang disebut dengan deraw putih atau white noise. Besarnya deraw putih ini adalah tergantung kepada KTB, di mana K ini Konstanta Bochman, T-nya adalah temperatur mutlak, dan B-nya adalah bandwidth dari saluran atau kanal. Yang belum atau yang baru masuk, materinya di buku alaman 9, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. 93 sampai 98 tentang noise atau deraw. Kemudian yang parameter lain selain noise, deraw tadi adalah intermodulasi dan distorsi yang disebabkan oleh ketidaklinieran dari peralatan. Tidaklinier itu artinya bahwa bisa Anda lihat di gambar 9, 3 yang atas itu tidak lurus garisnya, itu tidak linier. Gambar 4, 6, alaman 9, 1, di situ juga ada bahwa penguat itu tidak lurus, ini tidak punya slide saya, karena ada di buku, tinggal dilihat di buku saja ya. Anda sudah membutuhkan kopi bukunya semuanya, kalau plastik E2B mestinya sudah di-scan sama teman-teman Anda itu, tinggal dibuka saja, kalau bisa di-share ini. Kalau tidak bisa ya sudah saya jelaskan dari alaman peralaman saja. Buat dilihat sekarang di alaman 9, 4, kita lanjutkan. Dari cacat intermodulasi. Ya, ada apa? Silakan loh, ada yang tidak jelas atau yang bagaimana? Silakan ya. Cacat intermodulasi itu kalau karena modulasinya itu banyak, sinyal A, B, C, D, E, F, banyak loh, dimodulasi masing-masing, kemudian dikabung. Itu bisa menimbulkan yang disebut dengan cacat intermodulasi. Bisa juga distorsi atau cacat, atau hanya menyebabkan noise saja. Kemudian cakap silang atau crosstalk, yaitu pengaruh sinyal-sinyal dari kanal tetangga atau yang berdekatan, gitu ya, akibat efek kopling atau ketidaksempurnaan filter-filter pembuat kanal, pembatas kanal. Jadi untuk membatasi kanal itu mesti dibuat filter-filter. Kanal A, filternya sekian, B sekian, D sekian, dan seterusnya. Nah, ini kadang-kadang tidak sempurna filter-nya, kadang-kadang ke A, tapi nyambung ke B, dan seterusnya. Ini mengibatkan cakap silang atau crosstalk. Kemudian kita lanjutkan ke perbandingan vaksinnya terhadap derau, atau cacat noise ratio. Di halaman 9, bahwa dalam komunikasi satelit, di situ perbandingan vaksinnya pembawa dengan noise atau derau disebut c per n. Notasi perbandingan vaksinnya terhadap derau ini ada beberapa macam. Yang pertama, c per n sama dengan c per ktb. Itu karena n-nya adalah thermal noise. Daya thermal noise itu sama dengan ktb. Ini tadi disebutkan di depan, bahwa ktb itu menurut apa namanya, Johnson. K-nya adalah konstanta pochman, T-nya temperatur ruang, ktb itu dalam derajat kelvin, dan B nye benda daripada kanal. Ini temperatur low, tapi dalam derajat kelvin di sini. Derajat k, konstanta pochman, di sini tidak ada ya, besarnya adalah 10 pangkat 3,8 x 10 pangkat 23. Tidak ada di sini ya, mana itu. Kita nanggap percaya itu ya. Bawakan sama dengan 1,38 x 10 pangkat min 23. Itu konstanta pochman. Berarti temperatur low dalam penerima atau dalam ruang disebut derajat kelvin, dalam derajat kelvin, dan B-nya lebar hitam atau bandwidth dari noise. Untuk lebar noise, bandwidth dari sistem analog, digunakan rumus Carson, 2 x delta F plus F maksimalnya. Delta F ini big deviation, deviasi maksimal, dan F mark, frekuensi tertinggi dari frekuensinya. Sehingga rumus selengkapnya untuk C per N, C per N dalam satuan dB, itu sama dengan EIRP. EIRP itu daya yang keluar dari antena. Antena pemancar. EIRP dikurangi dengan LPS, loss propagation, dikurangi 10 log A, dikurangi 10 log B dalam satuan H. misalnya untuk sistem FM, harga C per N ini harus lebih besar daripada 12 dB. Jadi daya sinyal carrier, daya sinyal noise, ini harus lebih besar daripada 12 dB, supaya lebih jelas. Kalau kurang, nanti akan kurang bagus. kalau 12 dB ke atas, ini harus lebih besar daripada 12 dB. Bagi sistem digital yang lebih relevan untuk digunakan adalah faktor E-bit per N0. Jadi energi per bit yang merupakan hasil bagian barang energi per bit dibanding dengan kerapatan noise atau draw. serta berlaku bahwa E-bit per N0 sama dengan C per R dalam satuan bit per second dikalikan dengan C per N0. N0 yang tadi adalah rapat draw atau rapat noise. Dimana E-bit per N0 sama dengan C per N0 kali seper R bit per second sama dengan C per KT seper B per F sama dengan C per N kalikan F. F ini bukan frekuensi tapi faktor pengali terhadap informasi untuk memperoleh lebar frekuensi yang didudukinya. Harga ini tergantung daripada filter yang digunakan dan harganya bergerak antara 1,2 hingga 2. Harga nominal E-bit per N0 yang dipersaratkan tergantung kepada sistem modulasi dan faktor power error correction FAC yang digunakan seperti terlihat pada gambar berikut ini. jadi untuk modulasi RF sistem digital ini lebar bita draw-nya atau noise bandwidth-nya diperoleh dari rumus untuk GPSK RF BW sama dengan PRS FRS untuk GPSK RF BW-nya sama dengan FRS per 2 jadi laju bit-nya itu bagi 2 kalau yang IPSK kalau yang BPSK itu sama dengan laju bit-nya RV BW-nya itu sama dengan laju bit-nya di mana RT ini transmission hit rate itu kemudian yang RIC itu adalah power error correction mungkin yang sudah dapat komunikasi data itu pasti ada power error correction itu merupakan bit-bit data yang dikirim untuk memperbaiki kesalahan apabila terjadi kesalahan secara otomatis apabila terjadi kesalahan jadi misalnya HPC dikirim gitu ya datanya kemudian diketahui ada kesalahan di bit ke-15 misalnya dilihat bit ke-15 itu 0-1 ternyata 0 maka diganti atau digubah menjadi 1 gitu ya jadi kalau 0 salah berarti ganti 1 karena kemungkinannya 1-0 jadi bit mana yang salah itu ditunjukkan oleh FAC ini salah satu tunjuk metode untuk memperbaiki kesalahan secara otomatis itu caranya ya ada berapa metode FAC ini dikompet dibahas secara mendetail karena memang disana membahas tentang komunikasi data atau komunikasi digital yang 0 nggak bisa seperti ini yang bisa hanya digital saja jadi harga F itu merupakan bergerak dari 1,2 sampai 2 tergantung pada filter yang digunakan sebagai pegangan dapat dipakai faktor F itu sama dengan 1,35 dengan prakteknya seperti itu hubungan antara Ebit pernol dengan bit erorik bisa dilihat di gambar 48 itu ya untuk berbagai modulasi dan FAC jadi modulasi dan FAC yang berbeda menghasilkan grafik yang berbeda pula disitu kita lihat di gambar 48 nilai 96 halo yang TE3B Mbak Indri CS ada situ ya halo belum masuk TE3B belum masuk oke Pak ya Mbak Indri sudah banyak itu TE3B belum masuk sekalian ya kemudian kita lanjutkan bahwa di dalam sistem komunikasi satelit atau sistem apa saja sebenarnya tapi khususnya di satelit karena kita bicara satelit bahwa seper c pernol rumusnya untuk c pernol total itu rumusnya adalah seper c nol total sama dengan seper c nol uplink uplink ditambah dengan seperti nol downlink nah nanti kalau ada yang lainnya ada seperti nol intermodulasi dan silver nol noise yang lain bisa macam-macam ya tidak linear dan seterusnya tapi totalnya tapi yang besar dan c n per nol intermodulasi dan lainnya bisa di uplink kalau tidak diketahui berarti diapelkan atau dianggap nol gitu ya sehingga c n per n total sama dengan seper c n c per nol uplink ditambah dengan seper c per n c n downlink totalnya seper gitu ya seperti seper r total sama dengan seper r 1 ditambah seper sehingga r totalnya dianggap di situ ya sama dengan itu ya contohnya ada di dalam soalnya nih contoh soalnya misalnya c n 20 db hubungan pc punya c n 15 db berapa c n totalnya atau c n dari a ke c c n rumusnya tadi 20 15 kita lihat disitu bahwa 20 dirubah dulu ke 115 dirubah dulu menjadi 31,6 karena dalam matematika enggak ada db seperti b ditambah seperti b lagi enggak ada jadi yang ada pecahan itu harus dirubah ke bentuk perkalian ini ingat ya harus dirubah dulu bentuk perkalian jadi c peran totalnya sama dengan c per 20 db menjadi c per 100 ditambah dengan c per 15 db diganti dengan c per 32 sama dengan c per 25 sehingga ciparan totalnya sama dengan 25 ke tidak tinggal menambahkan profis seperti Dan tidak juga langsung sepertinya diubah Maka harus diubah kebentuk perkalian dulu Ini diingat-ingat Ada contohnya Supaya Anda tidak salah Oke mungkin sampai di sini ada pertanyaan Silahkan dulu ya Silahkan tanya Mudah-mudahan nanti saya bisa jawab Jadi anggap saja misalnya AB ini uplink BC nya downlink Maka total dari A ke C Sistem komunikasi digital Itu untuk mencari CN totalnya Atau gaya carrier berdaya noise totalnya Karena C per N itu dinyatakan dengan DB Desibel Ini gambar 5 satu itu uplink dan downlinknya ya Bisa juga dianggap sebagai yang bawah itu bahwa satelit itu hanya sebagai RF repeater Satelit itu Jadi dari A ke B melalui satu repeater Repeaternya tapi yang aktif Ada repeater pasif Ada repeater aktif Repeater aktif berarti dia bisa dikuatkan lagi Kemudian dipancarkan Kejarah yang Ke stasiun bumi ya Jadi Jadi Kalau kita bawa C per N Begitu Kemudian Ada yang disebut dengan Gen antena Kita lihat Gen antena dulu Karena gen antena Parabola Ini khusus Bisa kita Cari gennya Apabila diketahui Repensi kerjanya Juga diketahui Luasnya Kita lihat disini ya Dialaman 102 Dialaman 102 Disitu Bahwa Gen antena disebut G sama dengan Part B Dan A efektif Luasan efektif Per lambda Kuadrat Luasan efektif ini Kalau antenanya Parabola Maka sama dengan AF Di Kemudian B Kusante Per Dekalikan B dikuatrat Per 4 B Ini adalah Appian CNC Penyelaran Dari 0 Sampai 1 Misalnya 0,6 Nah kita 60% Bisa dipakai 60% Jika dipakai 60% Maka D dalam DB Sama dengan 18,2 Plus 20 Rock D Dalam meter Plus 20 Rock F Dalam GHz Jadi ingat Disini ada GHz Ada rumus yang Maka MHz Free space loss Yang 32,45 Plus 20 Rock F Plus 20 Rock D Itu F Dalam MHz Kalau yang ini Dalam GHz Diameternya Dalam meter Kemudian F Dalam GHz Kalau G G nya sudah Bisa kita cari Maka bisa kita Lanjutkan Disini Untuk Kehilangan Lintasan Atau Part loss Part loss Untuk yang Tanpa Hadangan Atau Free space loss Untuk Rumusnya Kita ingat 32,4 Part Bisa juga Yang 45 Tidak masalah Anda pakai Yang mana 32,45 Plus 20 Rock D Disini R Dalam Kilometer Plus 20 Rock F Dalam MHz Jadi disebutkan FSL Begitu Nah Ini Kalau D nya Sudah diketahui F nya Sudah diketahui Kalau Ijada antara Stasiun Bumi Satelit Sudah Dicari Berapa Kemudian Kita Cari Free space Ross R Kalau kita Menganalisa Uplink Maka Yang kita Gunakan Adalah ERP Stasiun Bumi Pengirim Atau Pemancar Jadi kita Lihat Di Untuk Uplink Untuk Uplink Ini Digunakan ERP Stasiun Bumi Dan GD Satelit Nya ERP Stasiun Bumi Macar GD Satelit Karena Yang Nerima Itu Satelit Gain Per Temperatur Draw Untuk LFS Dikenakan Provensi Uplink Kita Lihat Misalnya Dari Lokasi Stasiun Bumi Nanti Berapa Dari Lokasi Stasiun Bumi Dan Provensi Maka Bisa Kita Hitung LFS Nah Ini Berapa Diameter Diameternya Itu Nanti Bisa Hitung GD GIN Daripada Antenanya Jadi ERP Sama Dengan PT Ditambah Dengan GIN 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 Contohnya Disini Power Antenya Daya Pada Antenya Itu Berapa Dicebut Dengan PT PT Nya Misalnya 3 4 5 Kemudian GIN Antenanya Dihitung Nanti Rok D Nya Setian Meter Nanti Akan Ketemu GD Nya Kita Lihat Di Bawah Itu Bahwa Untuk Menghitung GIN Tadi 18,2 Ditambah 20 Rok D Ditambah 20 Rok F F F F F F F Yang pertama Tadi Kalau Diketahui Berapa Dayanya Dayanya Misalnya Untuk Diketahui Daya Pancarnya Di PT Itu Berapa Maka Dumbusnya 10 Rok P Ya Katakanlah Misalnya 40 Watt Ya 10 Kali Rok 40 Watt Per 1 Watt Misalnya Kalau 100 Watt Berapa 102 10 Rok 100 Satuannya DBW Tinggal Masukkan Situ Antenanya Juga Begitu Bergantung Dari Provansinya Tinggal Masukkan Den Rumus Itu Tadi Nanti IRP Tinggal Menjumlahkan Aja Berapa DBW Tambah D D B Tinggal Menjumlah Kan Ketemu IRP Dalam DBW Kemudian Free Space Loss 32 44 Ditambah 20 Log D D D Jara F Tinggal Masukkan Disini Ya Kemudian Kalau ada Losses Yang Lainnya Bisa Dimasukkan Disitu Konstanta Botsman Tadi Adalah 228 6 Itu Untuk 10 Log Derajat Kelvin Tadi Kalau Tidak Suka 309 Derajat Kelvin Itu Akan Ketemu 228 6 Di Bibli Jadi Itu Ada Angkanya Kalau Loss Nya Itu Min Kemudian G Per T Db Per Kelvin Itu Plus Nanti Penjumlahannya Seberapa Kemudian C Per T Per T Uplink Berapa Db Per K Berapa Kelvin Sama Dengan Berapa Seper Botsman Konstan Db W K Dalam H Itu Plus 228 6 Nanti Tinggal Jumlah Berapa Tandanya Sudah Dibuatkan Antara Plus Dan Min Contoh yang Uplink Oke Contohnya Disitu Loss Nya Itu 181 Kalau Loss Untuk Perkansi 1,6 181 Untuk 6 GHz 200 14 206 30 GHz 214 Ini Yang 70 Ini Yang Ini Yang Loss 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 Maaf Pak Waktunya Sampat Menit Lagi Oke Ada yang Bertanya Silahkan Ada yang Sul Tanya Jadi Semua Harus Punya Bukunya Makanya Sudu Fotokopi Dulu Bukunya Mumpung Ada Buku Yang Bahasa Indonesia Kalau Bukan Bunya Bahasa Inggris Bukan Mesti Tidak Bisa Bahasa Indonesia Jalai Bahasa Inggris Mesti Pada Mengeluh Bahasa Inggris Yang Merti Bukan Ini Bukan Bahasa Indonesia Ya Bisa Dibaca Didiskuskan Pertama Bisa 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 Kurang Ngerti Diskuskan Bersama Bukan Tuan Nyari CN Tadi Analisa Uplink Gimana Doling Yang Belum Analisa Uplink Itu Berarti Yang Dibaca Itu Dibaca ERP Dari Stasiun Bumi Pemancar Kemudian Di Atasnya GIP-RT Dari Satelit ERP Itu Adalah Gen Dari Pemancar Dikalikan Dengan Gen Dari Antena Maksudnya Daya Dari Pemancar PT Ditambah Dengan Gen Antena Dalam Db Tapi Kalau Dalam Watt Dikalikan Misalnya 10 Watt Dikalikan Gen Berapa 10 Db 10 Kali 10 100 Watt Kalau Anda Rubah Db Watt 10 Watt Jadi 10 Db 10 Kali Sama Dengan 10 Db Tinggal Nambah 20 Db Db Itu Ya Kalau Dalam Watt 100 Watt Kalau Db 20 Db Db Kemang Ya Gitu Sama Kalau Db Ditambah Kalau Perkalian Tinggal Ngalikan Oke Saya kira Itu Nanti Kalau Ada Pertanyaan Boleh Tanya Lewat W A Baik 2 B Maupun Yang 3 B Ini Bisa Tanya Di A Ini Kalau Ada Pertanyaan Saya Kira Cukup Sekian Kalau Masih Nanti Pertanyaannya Belakang Kalau Mau Ngerjakan Biasanya Ngerjakan Itu Baru Muncul Pertanyaan Pertanyaan Nah Ini Bisa Ditanya Di Bisa Silah Bisa 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 Apakah Jawabannya Betul Atau Salah Sekitar Itu Hari ini Terima kasih Pertanyaan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Wabarakatuh Terima kasih